Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa kabar guys semua? Kali ini saya akan sharing cara mengecek sertifikat tanah ya Cara mengecek sertifikat tanah dan lain-lain, ada informer bermanfaat Jadi aplikasi ini dari ATR BPN ya, Badan Pertahan Nasional Ini nama aplikasinya Sentuh Tanahku, kalian download dulu di Google Play Nanti abis itu kalian registrasi, kalau yang ringan cuma ngisi nama, email dan password Abis itu nanti dikirim email, emailnya verifikasi akun kita Abis itu disini juga bisa verifikasi dalam prosesnya Artinya saya meregistrasi lebih dalam biar bisa memakai fitur banyak Nanti setelah itu dia akan muncul seperti ini guys Nah ini ada notifikasi, jadi yang kedua ya Jadi registra yang pertama, ini registra yang kedua Nanti diverifikasi, sentuh tanahku dari Kementerian ATR BPN Nah saya lagi nunggu proses, nah mungkin paling lama jam hari kerja ya kemungkinan Oke, nah kurang lebih itu Manfaatnya apa sih? Bisa mengecek sertifikat tanah, lokasi bidangnya sesuai apa Gitu dengan pengukuran gitu guys, jadi kita sekarang Nggak perlu capek-capek lagi, misalnya kita mau jual tanah, oke Mana cek sertifikatnya? Nah sebelum kita ketemu dengan para PPAT notaris Dan itu kita bisa lihat, oke pak saya minat nih, oke Tolong dikirimin nomor sertifikatnya, oke di wilayah mana, kelurahan apa Nah langsung aja guys ya, kita udah ngecek tempat tanahnya, oke ngeliat Dan sekarang kita cek di pemerintahan Klik kantor, ya disini ketik aja depok, abis itu masukin ke lurahannya, tanah baru Disini saya contohnya ya, tanah baru, terus jenis haknya, ini hak milik ya Terus nomor sertifikatnya kita masukin, itu ada di depan ya Di sampel depan sertifikat, sertifikat yang mana sih? Yang warna hijau Yang ada tulisan sertifikat BPNRI, nah disitu ada hak milik, nomor Nah nomor itu dimasukin guys, nomor itu kita isi dengan Nah ini guys, begitu dia tepat langsung menunjukkan lokasi bidangnya gitu Terus ini ada ZNT, nilai harga tanahnya guys, nah disini ada 0 sampai sekian Nah kebetulan ini di antara di kisaran biru, hijau ya, nilai 2 juta sampai 5 juta guys, oke Terus disitu juga, kalau dimatiin ZNT-nya ini tentang hak milik atau bukan Nah kalau kuning hak milik, nah jadi disini ya, JNT-nya matiin ya, RDTR juga matiin Klik informasi, disitu ada hak milik, hak guna usaha Ini maaf, buru-buru guys, karena durasinya biar nggak banyak hak guna bangunan Nah jadi kalian matiin, kalau kalian mau lihat harga tanah disini Kalau RDTR tuh ini agak lambat guys ya, dia ada apa gitu, saya agak lupa deh Nanti kalau ada yang tau, tolong isi di komen ya Nah kurang lebih itu aja guys, ini bisa melihat sertifikat tanah ya Kita juga bisa melihat seluruh, sorry, dihidupin, dimatiin dulu RDTR Nah ini sertifikat, nah itu abu-abu tuh ya guys, ada hak guna bangunan Nah berarti ini ada daerah sini, ada hak guna bangunan ya abu-abu Nah ini harga, terus disini di bawah di klik ada informasi tanahnya ya Nah ini lokasi bidang tanah, nomor hak miliknya, terus ini kita bisa beri komentar Nah kalau udah oke, dicek tanahnya sesuai dengan yang ada di lapangan ya Nah bentuknya ini ya semua udah oke, tinggal bayar deh Terus informasi lain yang bisa kita dapat disini ada banyak sekali guys Selain dari lokasi bidang tanah, kita bisa memplot sendiri bidang tanah Juga bisa melihat informasi lain, juga bisa membaca pengumuman Terus ada sertifikat hilang, juga bisa registrasi Nah ini kebetulan ada berkas saya, kalau saya punya data disimpan Terus ada profile, kurang lebih seperti itu aja guys Semoga bermanfaat, mohon maaf kalau keburu-buru ya guys Semoga teman-teman yang punya properti, punya hak sertifikat tanahnya, orang tuanya, wakaf, segala macam Kalian bisa cek, ya itu pertama bisa cek berdasarkan ini ya, dicari ya disini Kantor, berkas Ini buat, kalau yang berkas, cari berkas ini yang lagi diproses ya guys Jadi ada pin, nanti kalau kita ngurus berkas Itu ada pin kayak gini, nah pin ini dimasukin nih Kalau saya kan gak punya nih, jadi saya gak bisa nyontohin nih Jadi, jadi ada privasi menambahkan isian pin pada berkas fiturnya Merupakan 9 angka DJ terletak di bagian bawah atau samping QR Code saat surat tanda terima dokumen Nah, jadi kalau pada saat kalian ngurus tanah, ada pin ini bisa buat ngecek berkas kita tuh udah sampai mana prosesnya Jadi bisa di tracking lah gitu Nah, yang tadi plot bidang nih saya nih, mau ngecek bener gak lokasi tanahnya segitu Saya ukur langsung segitu dan di BPN terdaftar segitu, nah pakai ini Terus ini plot bidang, nah saya mau nge-plot sendiri nih, nanti di foto sertifikatnya Terus kita bikin plotting pakai map, Google Map disini Jadi saya belum nyoba guys, tapi disini abis klik kantor, klik ini ya, klik kantor Depok, terus blablabla, nanti klik ini Nah, data plotting, nanti data plotting itu buka map, nah kalian tandain itu tuh Titik-titikin, dari sini ke sini ke sini ke sini di save gitu Nah, itu bisa, ini bisa nih insya Allah jalan Terus abis itu info layanan guys, ini jual beli, pewarisan, tukar menukar dan lain-lain Kalian bisa baca disitu informasinya, pengumuman Kalian bisa baca tentang, ini apa namanya, verifikasi dalam proses Jadi, oh saya lagi di, belum bisa saya, karena belum diizinkan nanti ini Kalian siapin foto selfie dan foto KTP, nanti dikirim langsung ke, apa namanya, foto langsung di registrasi sini Oke, itu aja guys, kenapa buru-buru durasi guys ya Soalnya tadi saya ngerekam lama-lama, Hank, terima kasih banyak atas telah menonton Kalau ada pertanyaan di komen, kalau ada bantuan tambahan, silahkan isi di komen juga ya Terima kasih banyak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, see you guys